Walaupun kita tahu, bahwa kau sekalian akan mengansar kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik dan putih, merah dan putih. Maka selama itu, tidak akan kita mau menyerah kepada siapa pun juga. Ya, baiklah. Jadi lapar belakang Hari Pahlawan 10 November ini, terangkaitannya dengan setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu pokoklah masih 17 Agustus 1945. Nah, pada waktu itu Indonesia kan masih terjadi kekosoran kekuasaan. Di mana Jepang secara resmi sudah menyerah kepada si hukum. Nah, sementara itu tentara sekutu belum datang ke Indonesia. Untuk mengurusi serah terima dari Jepang kepada tentara sekutu. Nah, sebab itulah selama masa vakum kekuasaan ini dimanfaatkan oleh para penyakit dari Indonesia untuk menyiapkan segala sesuatu di dalam rakyat untuk mempertahankan dan mengisi kematikan Indonesia. Nah, selanjutnya, barulah pada bulan September, tentara sekutu itu mulai datang ke Indonesia untuk mengurus penyerahan Jepang. Nah, sehingga selalu terjadi saling curiga, terjadi ketegangan hubungan antara rakyat Indonesia dengan pasukan sekutu yang dibuncengi oleh pasukan nikah. Nah, sehingga di mana-mana terjadi perlawanan, terjadi konflik, terjadi perangkat. Nah, oleh sebab itulah atas perjadinya konflik kekerasan dan keperangan itu, pada tanggal 22 Oktober, nah itu ada resolusi jihad. Nah, dengan hanya resolusi jihad itu, maka ada konflik perangan melawan sebetulnya Belanda dan ini semakin manggar. Nah, namun demikian, dari pemerintah Bung Dalmo pada waktu itu berusaha untuk melakukan jadanya pengusahaan senjata. Nah, genjatan senjata itu disepakati mulai tanggal 29 Oktober 1945. Nah, namun demikian, ternyata genjatan senjata ini juga kedua-duanya saling melanggar. Nah, sebab itulah, maka kemudian pasukan sebetul memberikan ultimatum kepada rakyat Surabaya, dan bahasa Surabaya harus menyerah. Tidak boleh melakukan perlawanan pada pemerintah sebetulnya. Dan batas akhirnya adalah ultimatum itu tanda 10 November. Kalau 10 November tidak mau menyerah, tidak mau meletakkan senjata, maka Surabaya akan dihubungi manusia oleh kentara sebetulnya. Nah, akhirnya tetap bertahan dan akhirnya tersedia perkumpulan sebetulnya. Tentunya semangat pantang menyerah. Kemudian juga kita bisa memetik dari perjuangan tanpa akhir para pahlawan yang merebut kemerdekaan hingga titik darah penghabisan. Kemudian semangat rela berkorban, tentunya bukan untuk kepentingan sendiri, melainkan untuk kepentingan orang banyak. Juga semangat untuk mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya, yang sejatinya telah diraih dengan darah dan air mata para pendangguli kita, para pahlawan kita. Pahlawan dalam kekinian Indonesia itu tentunya orang-orang yang mempunyai prinsip yang tegas dan kuat tentang kebenaran. Selamat hari pahlawan, perjuangan kita kemarin, dan hari ini menentukan Indonesia masa depan. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia merdekaan. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khairoh telah menonton. Jangan lelah menonton!